Pendekar Macu Keranjang, Jilip 60. Ketika berpisah, Huilian minta kepada Heihei untuk menggembalikan batu giyok mustika itu kepada Jaksa Kuan yang tinggal di kota Siangtan. Setelah berpisah dari Huilian, ada memang perasaan kehilangan dan kesepian di dalam hati Heihei. Namun, dia menghadapinya dengan senyum, mentertawakan diri sendiri dan perasaan kehilangan dan kesepian itu pun lenyap bagaikan tertiup angin pagi yang sejuk. Dia tahu benar mengapa ada perasaan kehilangan itu menyelinap di dalam hatinya. Itulah tuntutan nafsu badani, ikatan batin yang selalu menghendaki adanya kesenangan. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan batin kita, baik yang menyenangkan itu orang lain, atau benda, atau bahkan gagasan saja, maka kita selalu menghendaki agar kesenangan itu tidak terpisah lagi dari diri kita. Pikiran kita selalu haus akan kesenangan, ingin mengulang kembali segala hal yang menyenangkan dan karena itulah, terjadi ikatan di dalam batin terhadap kesenangan-kesenangan itu. Dan sekarang batin terikat, maka apabila saatnya tiba kesenangan itu harus berpisah dari kita, timbulah rasa kehilangan, kesepian, kecewa dan ruka. Heihei sering merenungkan kenyataan hidup ini, membuatnya waspada dan dapat melihat kenyataan dan kepalsuhan di dalam kehidupan secara gamblang. Badan lahiriah memang harus mempunyai, demi kebutuhan badan sendiri, demi kehidupan badan sebagai anggota masyarakat, memiliki keluarga, sahabat, benda-benda, ilmu pengetahuan, kepandain dan sebagainya lagi. Namun, batin haruslah bebas tidak memiliki apa-apa. Sekali batin ikut memiliki apa yang dipunyai badan, maka timbulah ikatan batin dan ikatan batin inilah penyebab timbulannya duka dan kesengsaraan batin. Batin harus kosong, bebas dan berdiri sendiri, tidak bersandar atau bergantung, juga tidak disandari atau digantungi. Pengamatan penuh kewaspadaan ini membuat Heihei sudah gembira kembali ketika dan melanjutkan perjalanannya, menuju ke kota Siangtan karena dia ingin lebih dulu berkunjung ke tempat tinggal Jaksakuan untuk mengembalikan batu giyok mustika milik pembesar itu. Kota Siangtan di Provinsi Hunan merupakan kota yang cukup besar dan ramai. Disinilah tinggal Kuantai Jin, Jaksa yang terkenal jujur dan keras memegang tegaknya hukum dan pembesar ini tidak pernah mau memaafkan perbuatan jahat, menghukum banyak sekali penjahat besar sehingga dia amat dibenci oleh para penjahat. Seperti telah diceritakan di bagian depan kisah ini, ketika Kuantai Jin bersama keluarganya melewatkan waktu libur di Telaga Tung Ting, hampir saja dia tewas di tangan para tokoh sesat yang mendendam kepadanya. Para penyerang itu adalah datuk-datuk sesat yang amat lihai sehingga Kuantai Jin sampai berhasil ditangkap. Namun, berkat pertolongan Heihei dan Kok Huilian, pembesar itu dapat diselamatkan dan diantar pulang bersama keluarganya oleh Heihei. Batu giyok mustika terampas penjahat dan akhirnya Heihei dan Huilian dapat merampasnya kembali. Kini, setelah Heihei berpisah dari Huilian, dia harus kembali lagi ke Siangtan untuk mengembalikan benda yang amat berharga itu kepada pemiliknya. Kedatangan Heihei disambut dengan gembira dan ramah oleh Kuantai Jin. Melalui penjagaan yang ketat, akhirnya dia bertemu dengan pembesar itu di kamar tamu. Air, kiranya Tai Hiap yang datang berkunjung kata pembesar itu menyongsong kedatangan Heihei yang merasa canggung melihat betapa pembesar yang amat terkenal itu menyebutnya Tai Hiap, pendekar besar. Dia membalas penghormatan cuan rumah dan Kuantai Jin segera menggandengnya, diajaknya masuk ke sebelah dalam dan barulah nampak oleh Heihei bahwa di dalam ruang yang besar itu terdapat seorang lain yang sedang duduk. Dia memperhatikan. Orang laki-laki itu berusia kurang lebih 50 tahun, tubuhnya sedang saja dan melihat karya dia berpakaian, mudah diduga bahwa dia tentulah seorang pembesar tinggi. Wajahnya halus dan ramah, sepasang matanya membayangkan suatu kecerdikan dan mulut yang selalu tersenyum itu penuh kebijaksanaan. Agaknya, ketika pengawal melaporkan tentang kunjungannya, Jaksa Kuan sedang duduk bercakap-cakap dengan pembesar ini. Kebetulan sekali, kami baru menerima kunjungan yang Tai Jin dan kami bahkan sedang berbicara tentang dirimu, Tai Hiap. Mari silakan masuk dan ku perkenalkan kepada yang Tai Jin Heihei melangkah masuk dengan sikap hormat. Tahu bahwa tentu orang itu pun seorang bangsawan tinggi walaupun sikapnya ramah dan sederhana. Ada kewibawaan besar terpancar dari pandang mati orang itu. Kuan Tai Jin membungkuk dengan penuh hormat kepada orang itu dan berkata dengan suara gembira, Yang Tai Jin, sungguh seperti dituntun oleh tangan Tian sendiri bahwa saat ini datang pendekar yang baru saja saya ceritakan kepada Paduka. Tai Hiap, beliau ini adalah seorang menteri yang amat bijaksana, yaitu menteri negara Yang Ting Hao yang berkedudukan di kota Raja dan hari ini melimpahkan kehormatan menjadi tamu kami yang terhormat, bukan main kagetnya rasa hati Heihei mendengar disebutnya nama Yang Ting Hao ini. Dalam perantauannya selama ini, dia mendengar berita bahwa kemakmuran negara di bawah pemerintahan Kaisar Chia Cheng pada saat ini adalah berkat jasa dua orang menteri yang amat bijaksana dan pandai mengurus negara. Yang pertama bernama Menteri Yang Ting Hao dan yang kedua adalah Menteri Chow Kucheng. Dan kini, tiba-tiba saja dia berhadapan dengan Menteri Yang Ting Hao di tempat kediaman jaksakuan itu. Pertemuan yang sama sekali tak pernah disangkanya dan cepat dia lalu menjatuhkan diri berlutut menghadap Menteri itu. Hamba Heihei, karena tidak tahu telah bersikap tidak hormat kepada Paduka, mohon Paduka Sudi memberi maaf yang sebesarnya, Menteri Yang Ting Hao menggerakkan tangannya. Aih, tai hiap, bangkitlah dan mari duduk di sini. Kita bercakap-cakap senaknya. Percayalah, hanya karena kebiasaan saja aku suka disembah orang, padahal di dalam hati aku merasa muak dengan semua kehormatan yang berlebihan itu. Karena itu, kalau benar engkau ingin menyenangkan hatiku dan ingin bicara dari hati ke hati, bangkitlah dan duduklah di sini dia menunjuk ke arah sebuah kursi di depannya, terhalang meja. Jaksakuan tertawa, hal yang tidak biasa pula dilakukan oleh seorang pembesar bawahan kepada pembesar atasan yang pangkatnya demikian tinggi. Hal ini juga menunjukkan betapa akrab hubungan antar keduanya. Tai hiap, jangan heran akan sikap yang tai jin. Begitulah beliau, lebih mementingkan hubungan antar manusia daripada antar kedudukan. Silakan duduk, tai hiap, hei hei merasa kagum bukan men, juga gembira. Dia tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang pembesar yang lebih patut dinamakan pemimpin rakyat, Karena pembesar itu selalu merasa dirinya lebih besar dari orang biasa, sebaliknya seorang pemimpin akan selalu bersikap sebagai seorang ayah, guru atau pemimpin, tidak merasa dirinya lebih besar. Dia pun mengaturkan terima kasih, bangkit lalu duduk berhadapan dengan kedua orang pejabat yang duduk berdampingan itu. Jaksa kuan memberi isarat dengan tangannya memanggil seorang pelayan yang segera meletakkan sebuah cawan arak di depan hei hei dan juga mengambilkan tambahan seguchi arak harum. Hidangan sekedarnya juga ditambah, kemudian kuan tai jin memberi isarat agar semua pelayan dan pengawal meninggalkan ruangan itu hanya berjaga di luar pintu dan tidak ikut mendengarkan percakapan yang akan terjadi di dalam ruangan tamu itu. Engkau tadi mengaku bernama hei hei, teh hiap. Siapakah nama keluargamu tanya menteri yang ting hao o dengan sikap ramah. Hei hei tersenyum untuk menyembunyikan perasaan tidak enak di hatinya. Tak dapat disangka lagi, menurut keterangan keluarga pel, dia bernama keluarga teng, putra dari seorang si teng yang terkenal sebagai seorang penjahat keji, seorang jai hawe acat, penjahat pemetik bunga, pemerkosa wanita, si teng. Di dalam hati kecilnya, dia malu dan tidak suka menggunakan nama keluarga itu, akan tetapi kalau kenyataannya memang dia si teng, mau bagaimana lagi? Hamba si teng, akan tetapi sejak kecil hamba lebih sering disebut hei hei dan hamba lebih senang memakai nama itu saja, jawabannya sederhana. Menteri itu tertawa dan mengangguk-angguk. Tai hiap tentu mengetahui bahwa untuk menilai seseorang, bukan tergantung daripada namanya, kedudukannya, kepintarannya maupun kekayaannya, melainkan dari sepak terjangnya di dalam kehidupan setiap harinya. Karena itu, mengapa risau tentang nama? Keluarga yang namanya teng di dunia ini banyak, yang baik banyak yang jahat pun banyak, tergantung dari pribadi masing-masing, hei hei terkejut dan barulah dia tahu mengapa orang ini terkenal sebagai seorang yang bijaksana. Pandangannya yang sederhana itu saja seolah-olah sudah berhasil membuka kedoknya. Dia memang merasa malu mempergunakan si teng karena ayah kandungnya, orang si teng itu adalah seorang penjahat. Bagaimana andai kata ayahnya itu seorang yang baik? Tentu dia akan bangga menyandang nama keluarga itu. Betapa palsunya sikap ini. Terima kasih atas peringatan paduka. Hamba memang bernama Teng Hei, katanya kemudian dan sekali ini menyebut nama keluarga Teng terdengar ringan saja di lidahnya, seolah tidak ada apa-apanya. Kini Kuan Taijin mempersilahkan hei hei minum arak. Mereka bertiga minum arak dan makan hidangan dengan sikap terbuka. Hei hei merasai gembira dan juga aneh. Dia duduk berhadapan dengan dua orang pembesar, bahkan yang seorang adalah seorang menteri negara, namun dia sama sekali tidak merasa rikuh atau rendah diri. Hal ini saja membuktikan betapa kedua orang itu memang merupakan orang-orang yang bijaksana dan dia merasa seperti duduk semeja dengan dua orang sahabat saja. Nah, sekarang ceritakan keadaanmu, Teng Taihiap. Bagaimana keadaanmu semenjak kita saling berpisah setelah engkau menyelamatkan kami di telaga Tung Ting, dan apakah kedatanganmu ini hanya untuk berkunjung, ataukah ada keperluan lain mendengar pertanyaan jaksa Kuan itu, hei hei lalu mengeluarkan batu kemala mustika dari saku bajunya. Dia membuka bungkusan sapu tangan, mengambil batu giyok itu dan menyerahkannya kepada jaksa Kuan sambil berkata, Saya datang untuk menyerahkan batu giyok mustika ini kembali kepada paduka, Kuan Taijin. Sepasang mata pembesar itu bersinar dan wajahnya berseri gembira. Ah, jadi engkau bahkan berhasil merampas kembali mustika ini dia menerima batu giyok itu dan menyerahkannya kepada yang Taijin. Lihat, Taijin, pendekar perkasa ini bahkan telah berhasil merampas kembali mustika ini menteri yang menerima batu giyok itu dan memandang kagum kepada hei hei. Apakah seorang diri saja engkau merampas kembali mustika ini, ataukah dengan pendekar lainnya yang juga lihai itu, eh, siapa lagi namanya? Sayang sekali aku tidak sempat berkenalan dengannya, iya si kok, kata hei hei dan dia teringat, lalu menahan kata-katanya karena bukankah pada waktu itu Huilian menyamar sebagai seorang pria? Si kok. Ah, mengingatkan aku akan seorang sahabatku yang baik sekali belasan tahun yang lalu, yaitu Gubernur Kok dari Sanha Aikoan. Kasihan sekali, keluarganya terbasmi oleh gerombolan pemerontak. Mendengar ucapan menteri yang itu, diam-diam hei hei terkejut sekali sehingga dia mengeluarkan seruan tertahan. Ah, ada apakah, Teng Teh Hiap? Benarkah masih ada hubungan antara sahabatmu itu dengan mendiang Gubernur Kok di Sanha Aikoan? Tanya menteri itu dan Jaksa Kuan juga memandang kepadanya. Hei hei mengangguk-angguk. Mungkin sekali, ah, ia memang memiliki banyak keandahan yang dirahasiakan. Mungkin sekali ia Putri Gubernur yang paduka maksudkan itu, Putri Jaksa Kuan berteriak kaget. Kau maksudkan ia, ia seorang wanita hei hei mengangguk. Menghadapi dua orang pembesar yang amat bijaksana dan pandai ini, tidak perlu lagi dia berbohong. Memang benar, ia adalah seorang gadis bernama Kok Huilian, akan tetapi memiliki ilmu kepandayan yang teramat tinggi, aduh sayang sekali. Kenapa ia tidak ikut bersamamu berkunjung ke sini, Teh Hiap? Pada saat ini kami membutuhkan orang-orang pandai seperti engkau dan gadis pendekar itu. Makin banyak semakin baik, kata Kuan Tai Jin. Akan tetapi, ada apakah, Tai Jin? Ada urusan penting apakah maka Tai Jin membutuhkan bantuan para pendekar. Hei hei bertanya, khawatir kalau-kalau para tokoh sesat kembali mengganggu pembesar yang mereka musuhi ini. Kuan Tai Jin menoleh kepada menteri yang, lalu berkata kepada hei hei. Sekali ini urusannya lebih gawat dan besar lagi, Teng Tai Hiap. Sebaiknya kalau engkau mendengar sendiri dari paduka menteri yang, karena beliau inilah yang menangani masalah yang amat penting dan penuh rahasia, Tai Hiap. Oya, nanti dulu, kata pula jaksa itu sambil menyerahkan batu kemala mustika itu kepada hei hei sambil berkata. Batu giyok ini ku berikan kepadamu, Tai Hiap. Engkau seorang pendekar yang banyak merantau dan banyak bertemu dengan para penjahat, maka kiranya mustika seperti ini amat penting bagimu. Aku berada di kota dan dikelilingi banyak tabib, maka mustika seperti ini tidak begitu penting pagiku. Nah, terimalah, aku berikan kepadamu dengan setulus hatiku, tentu saja hei hei terkejut dan juga girang. Mustika itu memang amat berguna, dapat menghadapi penyerangan senjata beracun yang banyak dipergunakan orang-orang golongan hitam. Dia pun tidak pura-pura lagi dan menerima benda itu, dibungkusnya dengan sapu tangan dan disimpannya di dalam saku bajunya. Terima kasih atas budi kebaikan Tai Jin, katanya singkat, kemudian dia memandang kepada menteri yang siap untuk mendengar tentang masalah yang dihadapi para pejabat tinggi itu. Begini, Teng Tai Hiap, sebetulnya kami menghadapi usaha pemberontakan yang berbahaya sekali dan kami ingin mengajakmu berbincang-bincang tentang hal ini, bahkan mengharapkan bantuan para pendekar seperti Tai Hiap, menteri itu mulai. Hei hei mengerutkan alisnya. Pemberontakan? Bukankah itu merupakan urusan pemerintah, persoalan negara dan sudah banyak pejabat yang berkewajiban untuk menanganinya melihat pandang mat ragu dari pendekar itu, menteri yang tersenyum maklum. Tai Hiap, kalau pemberontakan itu merupakan pemberontakan dari pasukan, maka kami pun tidak ingin membicarakannya dengan para pendekar yang hanya merupakan sebagian daripada rakyat jelata. Kami tinggal mengerahkan pasukan besar untuk menumpas dan membasmi, seperti yang sudah sering kami lakukan. Akan tetapi, kami menghadapi pemberontakan berselubung, Tai Hiap, pemberontakan berselubung hei hei bertanya, tidak mengerti. Golongan yang menjadi lawan dari golonganmu, yaitu kaum susat, kini memperlihatkan gejala untuk memperkuat diri, mereka ingin bangkit kembali seperti ketika dunia hitam dipimpin oleh raja dan ratu iblis yang terkenal itu. Untuk menghadapi para datuk susat, kami tidak banyak berdaya, Tai Hiap, dan tentu para pendekar lebih mampu menghadapi mereka. Akan tetapi, pembangkitan para tokoh susat ini, menurut bukti-bukti yang didapatkan para penyelidik kami, ada hubungannya dengan rencana pemberontakan terhadap pemerintah. Inilah yang berbahaya, Tai Hiap. Oleh karena itu, tadi telah kami bicarakan dengan Kuan Tai Jin agar kami menghimpun dan minta bantuan para pendekar, demi keselamatan negara dan keamanan kehidupan rakyat. Engkau tentu tahu sendiri betapa menderitanya rakyat kalau sampai terjadi pemberontakan dan perang apalagi kalau di antara para pemberontak itu terdapat kelolongan sesat yang tentu akan selalu memancing di air keruh, Hei hei mengangguk-angguk. Kalau demikian halnya, tentu saja dia siap untuk menentang kaum sesat yang hendak bersekutu dengan para pemberontak itu. Siapakah datuk sesat yang memimpin gerakan gelap itu, Tai Jin tanyanya. Menurut penyelidikan, pemimpinnya ada beberapa orang di antaranya yang terpenting adalah seorang yang berjuluk Lem Hai Giam Lo. Dia bermarkas di lembah yang C, sekitar pegunungan Yunan. Kabarnya dia mempunyai banyak sekali teman dari dunia hitam yang merupakan tokoh-tokoh yang berilmu tinggi, dan lebih berbahaya lagi, kabarnya dia pun bersekutu dengan tokoh Birma. Juga kabarnya gerombolan sesat kui kopang dari lembah iblis di pegunungan Hang San, dan entah siapa lagi namanya aku tidak tahu. Hebatnya, mereka itu berhasil menarik petelian kau sebagai sekutu dan kini tengah membangun pasukan yang kuat. Mendengar ini, Hei hei mengangguk-angguk dan diam melihat betapa berbahaya gerakan seperti itu. Dan banyak di antara sekutu mereka yang sudah kau kenal, Tai Hiap, kini Jaksa Kuan berkata. Mereka yang pernah mencoba untuk menculik aku di telaga tungting, ah, mereka pun terlibat Hei hei berseru, teringat ada dua pasang suami istri iblis yang liai, juga Minsan Moko dan muridnya, Jisandi, juga pemuda tampan yang memiliki ilmu kepandaian tinggi itu. Kalau begitu, lebih berbahaya lagi. Mereka adalah orang-orang yang amat liai dan curang. Lalu apakah yang dapat saya lakukan untuk membantu paduka Tai Hiap amat kami harapkan bantuannya untuk melakukan penyelidikan kesarang mereka, seperti telah kami minta pula kepada beberapa orang pendekar yang mau membantu kami. Dan untuk semua biayanya, kami siap untuk menyediakan bagi Tai Hiap. Pendeknya, kami menawarkan kerjasama dengan Tai Hiap. Bagian kami tentu saja mempersiapkan pasukan untuk melawan pasukan pemberontak, dan bagi para pendekar untuk menghadapi para tokoh sesat itu. Bagaimana pendapatmu, Teng Tai Hiap Tai Jin, sudah menjadi tugas seorang yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan untuk selalu menghadapi dan menentang kejahatan, melawan yang jahat dan melindungi yang lemah dari penindasan. Oleh karena itu, tanpa diminta sekalipun, saya akan suka pergi menyelidiki mereka itu. Dan saya pun tidak mengharapkan upah. Saya akan mengusahakan sekuat kemampuan saya, Tai Jin. Sekali lagi terima kasih atas pemberian batu giyok oleh Kuan Tai Jin, dan atas kepercayaan dan penyambutan yang amat terhormat ini. Sekarang saya mohon diri untuk segera memulai dengan tugas saya, nanti dulu, Teng Tai Hiap, tiba-tiba Menteri Yang Ting Hao berkata dan dia mengeluarkan sebuah benda bundar dari Perak yang diberi tanda nama dan pangkat dari Menteri itu. Ini sebuah tekpai dari Perak, merupakan tanda kuasa. Kalau engkau berada dalam kesulitan karena tidak dipercaya oleh petugas pemerintah, maka semua pembesar sipil atau militer akan mengenalnya dan engkau akan dianggap sebagai utusan pribadiku yang mempunyai tanda kuasa. Terimalah ini, hei hei menerima benda itu dan memasukkannya ke dalam saku bajunya. Masih ada satu hal lagi, Tai Hiap. Di antara beberapa orang gagah yang telah menyanggupi membantu kami, ada satu orang yang keadaannya sungguh masih meragukan sekali. Dia seorang pendekar yang berwata aneh, Tai Hiap, dan kami ingin agar engkau lebih dahulu berkenalan dan menyelidikinya. Kalau sampai engkau dapat mengajaknya pergi bersama melakukan penyelidikan ke Sarang Lem Hai Giam Lo, sungguh baik sekali karena dia adalah seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Akan tetapi, karena dia orang kota Siang Tan ini, agaknya Kuan Tai Jin akan lebih banyak mengetahui dan dapat memberi penjelasan kepadamu. Kuan Tai Jin tersenyum. Memang apa yang dikatakan yang Tai Jin itu benar sekali, Teng Tai Hiap. Di kota ini tinggal seorang pemuda yang aneh dan menurut berita, dia memiliki ilmu kepandayan yang amat tinggi. Hanya wataknya amat aneh dan sukar sekali didekati. Bahkan dia tidak mau sama sekali mencampuri urusan pemerintah, ketika diberitahu tentang usaha pemberontakan kaum sesat, dia pun acuh saja. Pernah kami mempergunakan siasat memancing harimau keluar dari sarangnya, membiarkan seorang gadis cantik diganggu orang-orang jahat dan dia memang keluar menolong gadis itu. Agaknya sekarang dia bahkan bersahabat dengan gadis itu, akan tetapi selanjutnya, tetap saja dia acuh dan tidak mempedulikan permintaan yang pernah kami ajukan agar dia membantu kami menghadapi para datuk sesat. Bagaimana kalau engkau berkenalan dengan dia, Tai Hiap? Siapa tahu, pandanganmu dan perkenalannya denganmu akan mampu mengubah sikapnya itu, hei hei tertarik sekali. Siapakah dia, Tai Jin dia sebenarnya keturunan bangsawan tinggi, masih putra pangeran. Kini tinggal menyendiri di istana tua warisan orang tuanya. Namanya Kan San Hok, mungkin 2-3 tahun lebih tua darimu, Jaksa Kuan lalu memberitahu di mana tinggalnya pendekar bernama Kan San Hok itu. Hei hei lalu berpamit dan dia berjanji akan menghubungi pendekar itu sebelum berangkat dengan penyelidikannya ke lembah yang C, di mana Lem Hai Giam Lo bersarang dan menghimpun kekuatan untuk memerontak yang disinggung dalam percakapan antara Hei hei dan kedua orang pejabat tinggi itu bukan lain adalah Kan San Hok, pendekar muda yang pernah kita kenal ketika terjadi keributan di Telaga Tung Ting. Dialah pemuda yang suka berperahu seorang diri, memainkan Suling dan Yang Kim. Kemudian dia bertemu dengan pendekar wanita Cheng Sui Chin dan putrinya, Tia Kui Hong, bahkan kemudian ibu dan anak ini bentrok dengan nenek Wawa Lobo yang menjadi pengasuh dan guru Kan San Hok sampai nenek Wawa Lobo meninggal dunia. 20 tahun lebih yang lalu, nama Gui Xiang Hwa yang berjuluk Xiang Tok Sian Li, Dewi Racun Harum, amat terkenal di dunia sesat karena ia adalah murid tunggal dari Raja dan Ratu Iblis. Ilmu kepandainya amat tinggi dan wataknya juga amat kejam dan jahat walaupun wajahnya cantik jelita dan menarik. Wanita itu adalah seorang ahli silat dan ahli memergunakan segala macam racun. Akan tetapi wataknya cabul dan sudah banyak sekali pria yang terjatuh ke dalam tangannya, dibunuhnya setelah ia puas mempermainkannya. Di dalam petualangannya itulah, Gui Xiang Hwa bertemu dengan Ken Kuanti, seorang pangeran. Ken Kuanti ini putra seorang pangeran istana bernama Pangeran Kian Sengong yang menjadi gubernur di Ningpo. Terjadilah hubungan antara pangeran yang kaya raya dan tinggi kedudukannya ini dengan Gui Xiang Hwa. Dan terlahirlah Ken San Ho. Akan tetapi wanita seperti Gui Xiang Hwa bukankah wanita yang suka terikat menjadi seorang ibu rumah tangga. Ia seorang petualang dan akhirnya ia pun berpisah dari Pangeran Ken Kuanti. Ketika Ken San Ho masih belum dewasa, ayahnya, Pangeran Ken Kuanti meninggal dunia karena sakit. Ibunya, Xiang Tok Xiang Ligui Xiang Hwa tidak suka repot-repot mengurus putranya, bahkan ia pun melanjutkan petualangannya sampai akhirnya ia tewas dalam pertempuran ketika ia membantu gerakan para pemerontak. Kematian Xiang Hwa adalah ketika ia bertanding melawan Cheng Sui Chin, roboh terluka dan tubuhnya hancur oleh pengeroyokan para prajurit. Putranya, Ken San Ho, sudah dititipkannya kepada seorang pelayan, yaitu bekas pelayan raja dan ratu iblis, guru-guru Gui Xiang Hwa. Nenek ini, Wawa Lobo, tidak ikut dalam gerakan pemberontakan para majikannya, melainkan pergi menyelamatkan Ken San Ho yang dirawatnya seperti cucu sendiri dan digemblengnya dengan ilmu-ilmu yang pernah diperolehnya dari raja dan ratu iblis. Nenek Wawa Lobo ini lihai bukan main, juga ahli dalam hal racun, walaupun kelihayannya tidak sampai setingkat dengan kelihayan mendiang Gui Xiang Hwa yang langsung menjadi murid terkasih raja dan ratu iblis. Dan akhirnya, seperti telah diceritakan di bagian depan, Nenek Wawa Lobo ini dapat berhadapan muka dengan Cheng Sui Chin, yang dianggap musuh besar dan pembunuh Gui Xiang Hwa. Setelah Wawa Lobo tewas karena kalah oleh Cheng Sui Chin kemudian membunuh diri, Ken San Ho menangisi mayat nenek itu yang dianggapnya sebagai pengganti ayah ibu, nenek dan juga pengasuh dan gurunya. Akan tetapi, agaknya darah yang jahat dari Gui Xiang Hwa tidak mengalir ke dalam tubuh Ken San Ho. Dia menjadi dewasa dengan watak yang gagah, walaupun kadang-kadang dia dapat bersikap keras dan dingin. Namun, sikap ini sama sekali bukan mencerminkan watak yang kejam dan jahat. Dia tidak suka mengganggu siapapun juga asalkan dia tidak diganggu. Dia tidak pernah pula memamerkan kepandainya, bahkan suka menyembunyikan kenyataan bahwa dia pandai ilmu silat. Karena ketika dilarikan oleh Wawa Lobo, nenek itu membawa pula bekal harta benda yang amat banyak berupa emas permata dari ayahnya, maka kini Ken San Ho menjadi seorang pemuda yang kaya raya dan tinggal di gedung besar di Siang Tan yang pernah menjadi tempat tinggal ayahnya. Setelah nenek Wawa Lobo meninggal, dia tinggal sendirian saja di dalam rumah itu, dengan hanya beberapa orang pelayan. Dia lebih suka merantau, membawa Suling dan Yang Kim, dua alat musik yang amat disukanya. Memang dia berbakat sekali dengan pemainan musik ini. Ken San Ho kini telah menjadi seorang pemuda yang usianya kurang lebih 23 tahun. Sudah tiga tahun nenek Wawa Lobo tewas membunuh diri ketika kalah bertanding melawan pendekar wanita Cheng Sui Chin dan selama tiga tahun ini, Ken San Ho juga memperdalam ilmunya dengan tekun berlatih. Ada dua buah kitab peninggalan raja dan ratu iblis yang disimpan neneknya, Dan akhirnya, dengan bantuan seorang kakek ahli sastra kuno, dia pun dapat mengerti arti dari pelajaran itu dan dia berlatih diri dengan tekun. Maka, dia pun kini memperoleh kemajuan yang amat pesat. Biarpun dia kaya raya, namun hidupnya sederhana, wajahnya tampan, tubuhnya tegap dan sepasang matanya mencorong, Wajahnya cerah akan tetapi ada bayangan dingin dan keras pada matu dan dagunya. Beberapa bulan yang lalu, Jaksa Kuan yang dulu pernah mengenal ayahnya, datang berkunjung. Jaksa ini bukan orang asing bagi Ken San Ho, walaupun dia jarang mengadakan hubungan. Tentu saja kunjungan itu mengejutkan hati San Ho, apalagi ketika Jaksa JTU dengan terus terang mengharapkan bantuannya untuk ikut bersama para pendekar melakukan penyelidikan tentang gerakan para tokoh sesat yang kabarnya menghimpun tenaga untuk memperkuat diri dan membangun pasukan dengan maksud memberontak terhadap pemerintah. Kami tahu bahwa Ken Kong Chu, Suan Muda Ken, adalah seorang pemuda gagah perkasa yang berkepandayan tinggi. Oleh karena itu, mengingat bahwa mendiang ayahmu adalah seorang pangeran, bahkan mendiang kakakmu pernah menjadi seorang gubernur di Ningpo, maka kami mengharapkan bantuan Kong Chu untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Mendengar uluran tangan ini, Ken San Ho mengerutkan alisnya. Selama ini dia tidak pernah mencampuri urusan orang lain, apalagi urusan pemerintah. Tentu saja penduduk siangtan, termasuk Jaksanya ini, tahu bahwa dia pandai ilmu silat karena sudah seringkali dia menghajar orang-orang jahat yang hendak menjagoi di kota itu dan malang melintang dengan perbuatan mereka yang sewenang-wenang. Bahkan pernah dia seorang diri menghajar kocar kacir dan membasmi sebuah perkumpulan orang jahat yang dipimpin oleh seorang perampok yang amat lihai. Akan tetapi, dia tidak pernah minta, diakui sebagai jagoan atau pendekar, bahkan tidak ingin bicara dengan orang lain tentang apa yang telah dilakukannya. Dan kini, karena sudah mendengar akan kepandainya itu Jaksa Kuan ini agaknya datang memujuknya untuk membantu pemerintah dalam menghadapi para tokoh sesat yang hendak memerontak. Kuan Taijin, katanya dengan sikap hormat karena dia pun sudah mengenal siapa ini Kuan Taijin, seorang Jaksa yang amat adil dan bijaksana, dicinta rakyat jelata karena dia berani menentang para penjahat dan melindungi keamanan rakyat dalam kedudukannya sebagai Jaksa. Tidak saya sangkal bahwa saya pernah belajar ilmu silat. Akan tetapi apakah artinya tenaga seorang seperti saya kalau menghadapi para tokoh sesat yang bersekutu dan bergabung hendak melakukan pemerontakan? Kirim saja pasukan besar di bawah pimpinan panglima yang pandai dan persekutuan itu dapat ditumpas habis, Kuan Taijin tersenyum. Apa yang kau ucapkan itu memang tepat, Ken Kong Chu. Akan tetapi, ketahuilah bahwa pasukan pemerintah hanya dilatih untuk berjuang dalam pertempuran melawan pasukan lain. Kalau sudah terjadi pemerontakan bersenjata, tentu pasukan pemerintah yang akan menanggulanginya. Akan tetapi keadaannya sekarang lain lagi. Para datuk kaum sesat, yang kabarnya dikepalai oleh seorang manusia iblis berjuluk Lemhai Giamlo, mengadakan persekutuan, mengumpulkan para datuk perselatan yang sesat untuk membangun kekuatan. Mereka bersarang di lembah yang C di pegunungan Yunan. Dan ini berbahaya sekali. Kami tahu bahwa hanya para pendekar saja yang akan mampu menentang orang-orang seperti itu, maka saya sengaja datang mengharapkan bantuan Kong Chu. Ken San Hok tersenyum, sebentar saja, senyum sinis. Mungkin para pendekar, akan tetapi saya bukan pendekar, Taijin, ah, tidak perlu merendahkan diri, Kong Chu. Siapapun di siangtan ini tahu belaka siapa adanya Kong Chu. Kong Chu memiliki ilmu silat yang amat liai, juga sudah terlalu sering mengulurkan tangan membela kebenaran dan menentang para penjahat yang keji dan berbahaya. Sekali ini, terdapat pekerjaan yang lebih penting dan mulia. Saya harap Kong Chu dapat mempertimbangkan permintaan kami ini, atas nama pemerintah dan atas nama rakyat. Jaksa Kuan akhirnya pulang setelah meninggalkan pesan dan permintaannya dan pemuda ini menjawab hendak berpikir-pikir tentang hal itu. Harap Taijin suka bersabar dan memberi waktu kepada saya untuk mengambil keputusan. Percayalah, Taijin, pada dasarnya saya suka sekali membantu karena memang sudah menjadi kewajiban saya untuk menentang kejahatan, akan tetapi saya belum pernah bekerja secara berkelompok, dan bekerja sama dengan para pendekar itu sungguh membuat saya berkecil hati dan malu. Jaksa Kuan adalah seorang yang amat serdik. Beberapa hari kemudian, dia menguji sikap dan watak Ken Sanhok, ingin melihat apakah benar pemuda itu berjiwa pendekar seperti yang diduganya. Didatangkannya seorang gadis cantik manis dari kota raja. Gadis ini sebenarnya adalah seorang dayang keluarga pangeran. Karena cantiknya, dia digauli oleh majikannya. Akan tetapi hal ini tidak disetujui istri pangeran yang merasa cemburu karena gadis itu terlalu cantik sehingga terpaksa gadis itu dijual keluar. Karena kepandainya bermain musik, menari dan menyanyi, gadis itu lalu terkenal sebagai seorang gadis penari dan penyanyi yang amat disuka oleh para pembesar. Di dalam pergaulan dan pekerjaan seperti itu, tak dapat dihindarkan lagi bahwa gadis itu kadang-kadang tak dapat menahan diri lagi menjual diri dengan bayaran yang luar biasa tingginya, dari para pembesar yang naik sukeranjang dan yang uangnya sudah berlebihan. Dengan bantuan para rekannya yang berada di kota raja, Jaksa Kuhan dapat menugaskan gadis ini untuk niatnya memancing keluar harimau dari sarangnya yaitu menguji sikap dan watakin Sanhok sebagai seorang pendekar. Demikianlah, beberapa pekan semenjak Jaksa Kuhan datang berkunjung, pada suatu senja yang cerah, Sanhok pergi seorang diri ke tepi sungai yang C yang sunyi. Dia duduk di atas batu besar di tepi sungai itu, sunyi sepi tempat itu karena jauh dari dusun. Dia membawa sebatang tangkai pancing karena sore itu dia merasa iseng ingin menangkap ikan dengan pancingnya. Pada waktu itu sedang musim ikan limoncong putih yang banyak terdapat di dalam air di sekitar tempat itu dan daging ikan ini lezat bukan main. Dia duduk memegangi tangkai pancingnya, seperti telah berubah menjadi arca, bersatu dengan batu yang didudukinya dan seluruh perhatiannya berpusat pada tali yang ujungnya dipasangi pancing dan umpannya. Tali itu terbawa air dan agak bergoyang-goyang, akan tetapi bukan bergoyang karena disambar ikan. Kalau saatnya tiba, kalau umpannya itu disambar ikan, akan terasa oleh tangannya. Penantian sambaran ikan yang tidak nampak inilah yang mengasyikan bagi seorang pengail, di situ terdapat suatu kejutan yang mengembirakan, disusul perjuangan untuk berhasil menaikkan ikan yang sudah berani menyambar umpan di pancingnya. Akan tetapi Sanhok bukanlah seorang ahli pengail ikan yang pandai. Kalau dia ahli tentu bukan di waktu senja itu dia mengail, melainkan malam nanti atau besok pagi-pagi. Pada waktu senja seperti itu, di waktu sinar matahari senja yang merah menimpa permukaan air menyilaukan mata, agaknya.